Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji akan terus mendorong supaya Kratom tidak dilarang. Sebab menurutnya Kratom dapat menjadi barang ekspor unggulan di Kalbar. Miji juga meminta agar pengusaha Kratom dapat melakukan ekspor melalui jalur resmi, sehingga pemerintah dapat lebih mudah mengatur regulasinya. Sebab sejauh ini menurut Miji, beberapa pengusaha Kratom melakukan ekspor melalui jalur tak resmi. Gubernur pun optimis dengan ekspor resmi, terlebih saat nanti pelabuhan Kijing beroperasi, maka ekonomi Kalbar akan bertumbuh. Kedepan itu resmi, resmi ekspornya, sehingga kita bisa itu. Bisa termasuk dalam pengembangan ini, ekspor kita. Saya akan terus berjuang untuk Kratom tidak dilarang.